Intro Golkar terbelah Sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu kita dengarkan pernyataan Ketua Umum Golkar Abu Dizal Bakri dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono terkait waktu pelaksanaan Munas Golkar Kita tahu bahwa keputusan tanggal 13 November yang lalu dalam sidang pleno di IPB adalah munas dilakukan pada bulan Januari yang akan datang Namun demikian saya juga menyatakan di dalam Rabi Menas mengharapkan kepada semua pihak pemegang hak suara dalam Rabi Menas dan saya akan sangat bergembira kalau pemegang hak suara dapat sepakat dengan saya bahwa itu dilaksanakan pada bulan Januari 2015 Tapi saya juga mengatakan bila Rabi Menas melakukan keputusan lain maka saya loyal untuk melaksanakan keputusan itu karena hirarki keputusan Rabi Menas itu berada di atas keputusan dari sidang pleno di IPB yang paling tinggi adalah Munas baru yang kedua adalah Rabi Menas baru sidang pleno di IPB Jadi itulah saudara-saudara sekalian kita keputusannya cuma satu dalam sidang pleno itu di IPB akan melaksanakan keputusan Rabi Menas ketujuh Partai Golkar Saya kira Rabi Menas memberikan satu keputusan yaitu bahwa Munas akan dilakukan pada tanggal 30 November yang akan datang dan kedua Rabi Menas menugaskan kepada Ketua Umum DPP bukan kepada DPP tapi kepada Ketua Umum DPP untuk mempersiapkan panitia Munas untuk melakukan pembentukan panitia Munas karena itulah maka sebetulnya meskipun sebetulnya DPP tidak perlu melakukan satu rapat pleno itu tapi kita lakukan juga dan kita lakukan selama dua hari Kami tidak meletakkan selama kamu mengambil tapi lebih kepada akan melaksanakan Munas itu sesuai dengan yang akan dikutuskan oleh sidang pleno DPP Partai Golkar itu dilakukan pada bulan Januari 2015 sehingga cukup waktu untuk persiapan cukup waktu bagi darah untuk mempercayai diri dan bagi DPP juga agak mempersiapkan sehingga sebuah Munas itu terselemah Ya itulah tadi pernyataan dari Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang pernyataannya keduanya berbeda dan saat ini sudah bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Paul Tracking Indonesia Hantayuda Mas Hanta ini kalau kita mendengarkan pernyataan Pak Abruzal Bakri dan juga Pak Agung Laksono saya nggak bisa mengambil satu kesimpulan selain ini mereka terbelah sebetulnya mereka ini pecah sebetulnya betul tanggapan Anda dan begini membacanya menurut saya tidak bisa kondisi hari ini saja ini ada hukum aksi dan reaksi jadi membaca artinya apa yang terjadi saat ini sebetulnya ada reaksi dari aksi yang sebelumnya bahwa dari kelompok katakanlah anti Abruzal Bakri katakanlah ini melihat proses menuju Muna suksesi di Golkar ini tidak demokratis paling tidak apa yang membuat Anda menyatakan ini tidak demokratis? salah satunya indikator yang penting adalah memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa maju dalam kandidasi proses apa namanya pemilihan ketua umum tidak hanya menguntungkan salah satu figur saja maka diberi kesempatan kepada yang lain juga untuk maju? prosesnya kalau kita lihat ini kan ada proses di mana sebelumnya kelompok Abruzal Bakri menginginkan justru di 2015 yang menarik dan kelompok yang sebalikkan sebelumnya karena khawatir nanti ada menteri yang masuk apokadur Golkar yang masuk menjadi menteri dan seterusnya dan ini kan terbalik sementara nama-nama lain itu tidak memiliki ruang atau waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan seterusnya tetapi yang menarik begini Mas Rudy adalah ketika kita tahu Golkar hari ini yang paling berpeluang dengan situasi kondisi seperti ini adalah Abruzal Bakri sebagai Ketua Umum Petahana kenapa? karena istilah saya menggunakan stick dan care stick itu intimidasi salah satunya intervensi kekuasaan dan seterusnya jadi bisa saja DPD 1 yang menjadi kaki penopang politik utamanya itu mengusulkan kerapi menasan dan seterusnya tetapi mungkinkah ada jaminan yang berbeda tidak mendukung misalnya di PAW dipecat misalnya ini silahkan dikonfirmasi yang kedua yang kedua adalah soal kekuatan kapital uang juga mungkin selalu saya kebetulan melakukan riset Golkar cukup panjang itu dinamika ini yang muncul nah dengan situasi termasuk di 2009 sebetulnya termasuk ketika di Bali di 2004 lalu ada reaksi situasi ini kan bicara politik tidak bicara kekuasaan dan kewenahan tapi bicara legitimasi nah legitimasinya ini mungkin mempertanyakan mekanisme munas dan seterusnya panjang mungkin ada RT yang sudah dipegang itu mungkin bisa dibedah tapi akhirnya ada reaksi istilah saya ada teori Big Bang dalam fisika itu ada situasi sekalian saja kalau gitu ada dentuman kita bikin ledakan sekalian mirip dengan P3 mirip dengan Golkar dengan DPR lalu bikin tandingan akhirnya dia terbentuk alam semesta baru ya partai baru ya alam semesta baru maksud saya harus ada keteraturan baru itu memaksa kelompok ARB maupun non-ARB duduk bersama memikirkan keteraturan baru tadi kalau misalnya tidak apa namanya menginginkan Golkar yang dirugikan ini kan sebetulnya waktunya sangat mepet apa namanya artinya kalau kita mau tanggal 30 mestinya kalau dari kubu Pak Ical ini ini harus dilaksanakan ini kapan lagi harus bicara diantara mereka makanya saya bilang ini sebetulnya pemaksaan munas yang dipaksa-paksakan sebetulnya dibuat Januari atau Februari pun tidak ada yang dilanggar tapi kenapa kok tiba-tiba masih dipaksakan bulan tanggal 30 November semua orang pasti melihat bahwa dia tidak mau supaya lawan-lawan ini bisa melakukan sosialisasi kepada DPD 2 ini yang sebetulnya yang dilihat dan DPD 2 itu punya suara nanti ya pada saat munas pemegang suara itu DPD 1 DPD 2 dan ormas pendiri ormas yang didirikan total suara kurang lebih 560 jadi jangan berpikir kalau sudah pegang DPD 1 terus sudah otomatis pegang seluruhnya struktur organisasi di Golkar itu antara DPD 1 dan DPD 2 itu otonom jadi ketua DPD 1 itu tidak bisa memerintahkan kepada DPD 2 kau harus ikut ini kau tidak bisa nah oleh karena itu juga jangan terlalu merasa optimis bahwa dia akan mengalahkan dan bagi yang lawan-lawannya juga jangan terlalu pesimis bahwa nanti ini semua pasti Abu Risal yang menang kan selama 5 tahun kita tidak pernah melihat keberhasilan Abu Risal kita kalau mau ngomong jujur pilpres kita kalah dia canangkan 30% ternyata cuma 14,8% pilek itu pilpres tidak bisa mencalonkan diri bahkan sampai kewapres ini kan kegagalan dan tidak bisa ditutup-tutupi orang-orang ditampil di rakyat sampai di bawah pun tahu itu tapi DPD 1 nampaknya masih mendukung itu kan 37 orang lebih mudah memanage 37 orang daripada memanage 500 orang nah oleh karena itu kalau menurut hemat saya kalau dia sebagai seorang pemimpin yang bijak seorang pemimpin yang demokratis dia harusnya bisa membuka peluang kepada siapapun itu apalagi sekarang kan ini sudah terjadi proses regenerasi di hampir di seluruh partai politik PKS Pak Anies Mata itu di bawah 50 tahun P3 Romy itu baru 40 tahun PKB Pak Wuhaymin di bawah 50 tahun ini akan terjadi proses regenerasi dan Anda berharap di Golkar juga terjadi hal itu kenapa Golkar ini tidak mau terjadi satu proses regenerasi yang alami ya kenapa harus dipaksa-paksa kita akan sambungin di segmen berikut